Intro Kembali lagi di Podeng, podcast bareng Tanggerang TV Bersama gue Riza Prastia Yes, seperti biasa gue kedatangan bintang tamu-bintang tamu yang seru-seru banget dan menarik Kali ini, di samping gue sudah ada Bu Indri Yaitu founder dari ASN Bertanam Halo Ibu Halo, selamat pagi Walaikumsalam Bu Indri, Ibu kan selaku founder atau ketua atau penggagas lah ya Dari ASN Bertanam nih Bisa dijelasin nggak Bu ke Sobat Tanggerang ASN Bertanam itu apa sih sebenarnya? Oke, saya coba jelasin ya Jadi ASN Bertanam itu sebetulnya adalah kumpulan para plant entusiastik Plant entusiastik itu artinya mereka yang menyukai hobi bertanam Seperti itu Nah kebetulan waktu itu ASN Bertanam itu didirikan tahun 2019 2019, sudah cukup lama sih sebetulnya Tapi booming-boomingnya ini Begitu kita masuk masa pandemi Nah anggotanya atau membernya itu udah mulai banyak tuh Karena mengisi waktu luang ya Kan kita ini dibatasi oleh Apa namanya Jaga jarak dan sebagainya Nah akhirnya mereka Menyalurkan Hobinya itu bisa lebih fokus Nah saat ini sih anggotanya ada 100 orang 100 orang Yang tergabung di grup ya Yang tergabung di grup ada 100 orang Nah anggotanya kebetulan ibu-ibu semua Waduh Nggak ada bapak-bapak Nggak ada bapak-bapak anggotanya Kayaknya abis dari sini ini harus merekrut anggota bapak-bapak Nah gitu Nah kegiatannya memang kita lebih difokuskan untuk propagasi dan berbagi Jadi propagasi itu artinya kita punya tanaman di rumah Dan ternyata mereka banyak anakan-anakannya Itu kita pecah-pecah, kita propagasi, kita berbanyak Dan kemudian hasil dari propagasi itu kita bagikan ke teman-teman di grup di ASN Bertanam Oh berarti itu kenapa ada rabu berbagi itu ya? Aku sempat ngeliat tuh Instagramnya ASN Bertanam tuh Ada kegiatan rabu berbagi Sebetulnya berbagi tanaman itu nggak kita batasin rabu doang Oh nggak? Artinya pada saat ada teman-teman ASN itu dia punya waktu Kemudian dia lakukan propagasi di rumah Dia bisa berbagi kapan aja Nah kebetulan memang di grup ASN ini ada khusus-khusus orang yang menyukai tanaman tertentu dan mereka mau berbagi Benar Salah satu contoh kalau saya sih misalnya lebih senang kepada tanaman yang istilahnya lebih mudah perbanyakan Ya seperti itu Oh itu bisa dibedain-bedain juga? Bisa kayak kalau saya lebih ke aneka jenis tanaman Saya bisa senangnya berbagi aneka jenis tanaman Tapi ada teman-teman yang di ASN Bertanam itu Yang dia menghususkan diri untuk berbagi tanaman tertentu Salah satu contoh disini Bu Mugi Nah Bu Mugi yang setelah ahli wali kota Itu dia khusus ke tanaman hibiskus namanya Hibiskus itu kalau disini namanya kembang sepatu Ya kembang sepatu Nah ini jadi pertanyaan juga nih Bu Kenapa nama-nama tanaman di Indonesia ini aneh-aneh Oh bukan aneh sih unik gitu Tadi kayak Bu bilang kembang sepatu Terus waktu itu ada yang happening janda bolong Ada lagi gelombang cinta Ada lagi lidah mertua Sebenarnya itu ucapan orang Indonesia aja sih sebenarnya ya Kalau orang kita itu kan senangnya yang mudah diucapkan Terus yang easy listening lah Yang mudah ditangkep telinga gitu Ini apa sih Nah kebetulan di kita itu sebetulnya Kalau di grup ASN Bertanam kita dibiasakan Untuk menyampaikan bahwa Si nama tanaman itu yang latinnya ini loh Tapi nama daerahnya Nama lokalnya ini gitu Jadi enggak melulu kayak Eh punya janda bolong enggak Enggak Tapi harus pakai juga monsternya Ya kayak misalnya janda bolong gitu ya Kalau di kami istilahnya monster akuminata gitu Terus misalnya kayak misalnya lidah mertua Oh bukan lidah mertua Kita sansifera gitu ya Jadi sudah dibiasakan untuk Mengenal nama-nama latin dari tanaman Ya sekaligus edukasi lah Benar-benar Biar mereka bisa tahu Oh iya ternyata tanaman itu Ada nama latinnya loh gitu Seperti itu Kalau ibu sendiri paling mahal tanamannya berapa? Wah kalau sayangnya ada yang mahal-mahal Saya senang karena gini Bagi saya semua tanaman mempunyai nilai Bukan nilai karena dia harganya mahal Tapi dia punya keunikan tersendiri Jadi itu sebetulnya Kayak yang murah pun kalau kita rawat Dia bisa cantik Bisa tampil lebih bagus Dan itu ternyata enggak kalah cantiknya Dengan tanaman yang harganya mahal Oke Saya pernah beli tanaman yang rada-rada mahal gitu ya Tapi akhirnya Ya kan tanaman itu dia seperti mahluk hidup kan Benar Artinya harus dirawat Benar Begitu kita beli mahal Enggak taunya mati Kan sayang tuh Wah bu Ini kalau ngomongin soal Sakit gitu ya Tanaman mati bu Ini Saya waktu tahun lalu kan sempat Ya dengan COVID kan Saya kena COVID Sekeluarga nih bu Sekeluarga ya Di rumah saya Cluster keluarga dong Iya benar Nah orang rumah saya semuanya Isolasi di rumah sakit Termasuk ibu Jadi saya sendirian di rumah Sendirian Ibu saya tuh bukan ngingetin saya makan Israt Enggak bu Pagi-pagi ngecer Udah disiram belum tanaman Astagfirullahaladzim Karena dia lebih mentingin si tanaman bu Tapi saya juga ngeliat waktu itu kan Saya sempat gak nyiram kan belah hari Udah kok pada mati Kering Jadi panik Gimana ini nanti kalau misalnya mati Tapi memang Ternyata Setiap pagi saya nyiramin Wah ternyata seru juga ya Sebenernya Ijo-ijo gitu kan Sebenernya Ibunya Reza itu Biar Udah ini belum Udah disiram belum Sebenernya apa Kalau kita terkena COVID Dan kita isolasi mandiri Jika tidak ada kegiatan Malahan jadi puyeng Jadi tambah Jadi justru disalurkannya lewat itu Makanya dia sebenernya mancing-mancing aja Dia Kamu udah nyiram belum Biar Reza itu ada kegiatan Udah mupukin belum Udah reporting belum Kalau orang Ya apa ASN bertanam tau tuh Kalau reporting tuh berarti Ngeganti pot Ngeganti media tanam Gitu ya Seperti itu Nah Ibu Yang terasa sama ibu Saat kita melakukan aktivitas bertanam Itu sebetulnya kita berinteraksi dengan mereka Kayak kita misalnya Oh ngebau-bauin tanah aja kan sebenernya Enak ya Ada kepuasan tersendiri Ada kepuasan tersendiri Jadi kayak media tanam itu Dia gak cuma tanah doang Jadi ada sekam mentah Ada sekam bakar Kemudian ada kobe Tau kamu kobe apa? Wah gak tau Kotoran kambing Saya pikir tepung Kayak kotoran kambing Terus ada pupuknya disitu Ada antrakolnya disatuin sama kita Jadi diemin dulu seminggu Biar dia fresh dulu Baru masukin ke pot Untuk dijadikan media tanam Bu ini punya berapa koleksi tanaman ya Berapa jenis ini Kalau misalnya koleksi Hitungin berapanya Kan potnya kan banyak banget Jenisnya deh ibu Saya tuh gak ngitung ya Gak ngitungin bahkan Gak ngitung Jadi Kalau dulu Dulu di rumah itu Pasti cuma sekitaran teras doang Awal-awalnya Di teras aja Terus kan Kalau di teras itu Suka ada trap-trap tanaman ya Nah kita masuk Nah udah gitu Udah penuh Sudah mulai penuh kan di teras Mulailah ke pinggir rumah Gitu Ke pinggir rumah Aduh kosong nih Aduh ini kosong Saya bikin tuh Trap-trap lagi Sengaja bikin Datengin tukang Bikin trap-trap dari besi Apa tuh namanya Besi holo ya Besi holo Nah besi holo Bikin lagi di pinggir Eh penuh lagi Penuh lagi Abis itu kata abahnya Aduh bunda mau kemana lagi Ini Oh ada di atas tuh Ada teras tuh di atas Di waktu saya dua Terus akhirnya gitu Kata saya Ini kayak orang mau jualan Aja katanya Tapi itu buat saya Itu satu healing ya Satu kesenangan Yang gak bisa diungkapkan Kata-kata Yang gak bisa diungkapkan Seneng Akhirnya naik ke atas Dibikin lagi lah Lima meja Bawahnya Atas bawah Atas bawah gitu ya Lima meja Akhirnya Waduh Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya saya Punya partner Di rumah Jadi ibu mertua saya Itu seneng sekali tanaman Jadi Mamah itu Nin ya Kalau anak-anak Mbak bilang Kebetulan Di rumah itu Jadi gini Udah Nin gini aja Yang di atas itu Khusus buat Nin Mengeksplor Nin itu senengnya Tanaman kuping gajah Ada kok jenis kuping gajah Macem-macem loh Kuping gajah itu Ada kuping gajah tarantula Ada kuping gajah Kan Gak-gak Gak pada tau kan Tuh Dia tuh mengeksplor Sampai akhirnya Dipecah-pecah-pecah Akhirnya penuh juga Tapi kalau Aku boleh nanya nih Ibu nih koleksinya nih Tanamannya Tanaman hias kah Sayur atau buah Karena kan banyak Banyak juga kan Iya betul Kalau saya sebetulnya Lebih konsentrasinya Ke tanaman hias Tanaman hias Tanaman hias Tapi kalau Mama Ibu mertua Dia suka juga tuh Koleksi tanaman sayur Gitu ya Misalnya kayak Labu kuning tuh Dia ada tuh Ya seperti Apa cabai Gitu ya Makan inilah Untuk sehari-hari Di rumah Ada Kalau favorit bu Dari semua koleksi Tanaman yang ibu punya Favorit nih Kalau disuruh pilih satu Kalau ditanya favorit Wah semuanya sih favorit Tapi kalau disuruh pilih satu aja Apa ya Bingung Saya semua suka aja Semua suka Cuma memang Ya namanya Apa ya Ya susah Susah nyebutin Yang paling seneng itu Saya sebetulnya ada satu Namanya Monstera Deliciosa Itu daunnya besar Gitu ya Terus kesannya itu Dia gagah Gitu ya Oke Gagah Dia besar Terus dia punya akarnya kuat Jadi itu bagus deh Apalagi kalau Misalnya kita punya yang Ferigata Tapi saya gak punya yang Ferigata Karena dia mal banget Jadi saya punyanya yang biasa aja Tapi saya bisa menikmati Keindahannya gitu Tapi bisa jadiin bahan Untuk investasi gak juga Kalau tanaman tuh Bisa aja Kalau Kalau kita seriusin sih Bisa aja Semuanya juga bisa jadi investasi Kadang-kadang Misalnya Misalnya ya Kita beli tanaman Mungkin dari kecil Setelah agak besar Di Apa namanya Dirawat sama kita Dijual bisa Gitu Atau kalau Kalau lebih bagus Kita tahu grosirnya tuh Misalnya dimana grosirnya Terus kita Kita jual bisa aja Tapi saya gak kesitu gitu Belum kesitu Belum Koleksinya Nikmatinya sendiri Nikmatinya sendiri Ngerawatnya Susah-susah gampang Lebih ya Betul Susah Harus tahu dulu Misalnya tanaman jenis ini Cara rawatnya ini Tanaman ini Cara rawatnya ini Itu banyak belajar juga Untuk kesenangan Harus dipupuk Harus dirawat Dan itu Tanaman itu bisa menyumbang Oksigen buat lingkungan Benar Rumah jadi adem Rumah jadi adem Oksigen buat lingkungan Terus Misalnya Itu juga memotivasi Tetangga sekitar rumah Memotivasi Teman-teman Oh ternyata Oh ternyata Kalau rumah ada tanaman Itu adem Gitu kan Kayak gitu Kita gak usah Gak usah sosialisasi Banyak-banyak Ja Gak usah sosialisasi Banyak-banyak Tapi begitu Kita praktekan Terus orang ngeliat Oh iya ya Ternyata adem juga Nah mulailah Mereka terpancing kan Ikut gitu Kalau aku di rumah tuh Punya Orang tua tuh punya koleksi Angrek bu Angrek tuh ada beberapa jenis Ada angrek bulan Ada denro Itu kalau lagi ngembang Aduh cantik banget Dan kadang tetangga juga Kalo ngerawat Wah angreknya bagus banget Gitu Ketiga aja gak apa-apa Tapi kalau emang udah bisa Dinin gak Gak boleh Tapi emang enak sih Ngeliat-ngeliat sih Kalau angrek tuh cantik Angrek tuh salah satu yang Buat ibu Sulit loh gak Eh itu Jadi kalau buat ibu tuh Sulit Sulit Apa ya Sulit ngerawatnya Kalau ibu Menurut ibu ya Karena apa Dia Khusus ya Tapi ada temen di ASN Bertanam itu Dia suka angrek Dan dia tuh tangannya dingin gitu Kalau ke angrek gitu ya Oke Dingin kalau ke angrek Jadi Dia lebih fokusnya ke angrek Itu ibu Ati Sekri saya dulu Waktu dia sudah dua Itu seneng sekali dia Ke angrek Dan dia banyak koleksi angreknya Gitu Kalau Nanti kapan-kapan boleh Boleh deh diundang Bu Mugi Siap Bu Mugi itu kita sebutnya Madam Hibiskus Madam Hibiskus Madam Hibiskus Karena apa Dia itu bisa menyilangkan Namanya Bunga Hibiskus Dari misalnya Misalnya ya Bunganya tuh orange Ada lagi bunganya merah Sama dia disilang Bunga orange sama bunga merah Jadi nanti bunganya itu Orange dan merah paduannya Bagus sekali Itu kan gak gampang dong Gak gampang gitu Itu Itu Bung Mugi jagonya tuh Dan dia berbagi Udah banyak banget Hibiskus Terakhir Bu Silahkan dong Bu Promosi ini Kalau mau ngeliat ASN bertanam nih Dimana sih Kalau mau ngeliat Kegiatannya Atau gimana nya Silahkan Bu Oke Jadi untuk Para ibu-ibu ASN Kota Tangerang Yang ingin bergabung Dengan grup Grup ASN Bertanam Itu bisa Melihat dulu Profil Kami Di IG ASN Bertanam Disana terlihat Seluruh kegiatan Apa yang dilakukan oleh ASN Bertanam Tapi kita juga tidak 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 menutup Atau tidak membatasi Silahkan saja Semua yang ingin bergabung Bersama kami ASN Tidak selalu ASN Kota Tangerang Bisa ASN Kementerian Dan sebagainya Kalau pun mau bergabung Dengan ASN Bertanam Dipersilahkan Kontaknya Ada di IG kami Seperti itu Pokoknya tinggal Cek aja Instagramnya ASN Bertanam ASN underscore Bertanam Bu ya Plan entusiastik Plan entusiastik Terima kasih banyak Bundy Sama-sama Udah main ke Podong nih Podcast bareng Tangerang TV Alhamdulillah Makasih juga Buat Sobat Tangerang Yang udah nonton episode kali ini Jangan lupa saksikan terus Podong Setiap hari Kamis Jam setengah 8 malam Gue Riza Pras Tiap pamit Bundy pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax